Subhanallah Alhamdulillah 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 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jamah Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Rabi sirah li sodri wa yasir li amri Wa luluk datamilisani yafkahu qaldi Jamah islami tindai Yang diremati Allah Alhamdulillah hari ini kita tahu Masih dalam bulan Julak Hijah Dan menjadi bulan yang sangat istimewa Karena ini akan dilipat gandakan Yang namanya pahala dan amalan-amalan Yang kita lakukan di bulan ini Amin amin Apalagi ternyata di tahun ini adalah Haji Akbar Wa ya Allah ya Rabbi Masya Allah Pahalanya ini luar biasa ya Nah tapi ini kita sedih pastinya Yang gak berangkat ke Tanah Suci Apalagi yang udah mau berangkat gak jadi ya kan Lebih sedih lagi daripada saya Maka dari itu nih hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa Temanya adalah rahasia ibadah Ibadah yang senilai pahala haji Walaupun gak jadi berangkat Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Siapa yang mau ke Masjidilah Haram Saya Pergi dulu ke Masjid dekat rumahmu Kejauhan ke Masjidilah Haram Sementara tidak pernah nongol di Masjid dekat rumahnya Maka nilai sholat berjamaah itu Berjamaah di Masjid Itu setara ibadah haji Dengan catatan Berudu dari rumah Kalau perlu mandi berudu Lalu pergi ke Masjid Dalam keadaan suci ke Masjid Bukan berudunya di Masjid Berudu dari rumah Bersih niat ke Masjid Maka nilainya Perjalanan itu Nilainya pelaksanaan itu Senilai ibadah haji Kalau dia menjalankan Itu adalah ibadah wajib Dalam ini sholat fardu Maka senilai ibadah haji Kalau dia datang ke Masjid Untuk menjalankan ibadah sunnah Kayak sholat duha Saya mau sholat duha di masjid Saya mau pergi sholat di masjid Sholat taraweh Maka nilainya sama dengan senilai umroh Maka inilah kemuliaan sholat berjamaah Sholat yang bersuara Senilai 27 kali derajat Sementara sholat yang tidak bersuara Yakni duhur dan asar Senilai jamaah Senilai 25 derajat Maka ini luar biasanya Kenapa 27 itu berudu Bersegera menuju Sholat ayatul masjid Berzikir itikab dan sebagainya Itu sampai 27 kegiatan yang dilakukan Itu nilainya Bahka segumpulan itu Senilai dengan ibadah haji Nah ini karena kenapa Karena bentuk kesungguhan Dan kemuliaan daripada ibadah sholat itu sendiri Mohon izin Di dalam sholat ada ibadah haji loh Ada Karena mengada kiblat Di dalam sholat ada kemuliaan yang luar biasa Bahkan sholat itu Tidaknya agama Pertanyaan dari Mas Padli Bagaimana dengan wanita Yang dalam al ini tidak ke masjid Sholat berjamaahnya Sama pak haji Di rumah Nah sebaiknya Ini dalam hadis ini disebutkan Jelas bahwa sholat berjamaah di masjid Maka sebaiknya tidak ada salahnya Wanita itu pergi berjamaah di masjid Tidak ada larangan Dilarang melarang wanita ke masjid Iya Cuma ada beberapa syarat-syarat tertentu pastinya Iya Karena mohon izin Mohon maaf Dalam hal ini juga Dibilangnya gini Kenapa wanita tidak ke masjid Tapi ke mal mak bisa Iya Adil Jadi tidak adil ya Sebenarnya bisa saja Bisa saja Masjid Masya Allah Terima kasih banyak Ustadz Murana Jazakallah khairan khasiran Dan Alhamdulillah hari ini